Intro Sahabat salihan suka bingung gak sih? Pakaian sudah kebanyakan, lemari hampir gak cukup. Padahal sebagian lagi sudah gak terpakai karena kita sudah bosan dengan modelnya. Kalau sudah begini, kebanyakan orang biasanya memilih pakaian-pakaian yang sudah tidak terpakai tersebut untuk kemudian dijual kembali, baik dengan garat sale ataupun dengan jualan online. Tapi sebenarnya masih ada cara lainnya loh, yaitu dengan cara didonasikan. Ya, donasi atau membantu orang lain yang membutuhkan itu tidak harus selalu dengan bentuk uang sahabat saliha. Kita juga bisa melakukan donasi dengan cara menyumbangkan pakaian kita yang masih layak pakai. Saat ini memang masih banyak masyarakat Indonesia yang kurang mampu dalam segi ekonomi. Sehingga membuat mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, baik dari sandang, pangan, dan papan. Termasuk bagi mereka yang baru saja terkena musibah. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa komunitas Kompak Lapak hadir di tengah-tengah masyarakat. Penasaran apa itu komunitas Kompak Lapak? Yuk kita ngobrol dengan Dewi Cairani sebagai koordinator dari komunitas ini. Kompak Lapak, komunitas kumpul pakaian naik pakai. Di sini tugasnya kita menerima pakaian naik pakai yang dikirim. Lalu kami sortir, kami cuci lagi seperti baru dan kami kemas juga. Ide awalnya dari beberapa teman relawan yang sering turun ke bencana dan memikirkan bahwa setiap kali ada bencana, pakaian naik pakai itu menumpuk dan masih belum tersortir. Ada pula yang kotor, yang tidak layak. Sahabat Saliha harus ingat ya, kalau pakaian yang disumbangkan ke komunitas ini harus layak pakai. Jadi tidak boleh yang sudah rusak ataupun sudah kumuh. Di komunitas ini Dewi dengan volunteer yang lain akan benar-benar menyortir pakaian sumbangan yang sudah masuk. Jika pakaian tersebut dirasa layak, maka pakaian tersebut akan dicuci terlebih dahulu. Setelah pakaian bersih, selanjutnya akan diseterika hingga rapi. Lalu setelah itu barulah pakaian akan dikemas dengan cantik dan diberi label sesuai jenis pakaian itu. Oh iya, volunteer yang membantu disini juga berasal dari berbagai kalangan lho. Seperti saat ini, volunteernya berasal dari homeschooling di Depok. Jadi jangan heran jika dari tadi banyak anak-anak yang sedang sibuk mengerjakan berbagai kegiatan. Tapi volunteernya tentu bukan hanya anak-anak ini saja. Mereka tetap didampingi oleh volunteer tetap komunitas yang sudah dewasa. Perlu sahabat salihah ketahui juga, walaupun kompak lapak baru berdiri beberapa bulan, ternyata komunitas yang berdiri di bawah komunitas gerak barang dan pang muslim ini sudah menyumbangkan pakaian dengan jumlah yang luar biasa, yaitu sekitar 5.000 pieces pakaian. Untuk daerah yang dituju juga beragam. Mulai dari Jabodetabek hingga ke timur Indonesia sudah mereka datangi untuk mendonasikan pakaian-pakaian ini. Dan yang gak kalah wow-nya lagi, komunitas ini masih memiliki stok pakaian sampai 1 ton lebih untuk disumbangkan loh. Masya Allah. Nah, buat sahabat salihah yang punya banyak pakaian tidak terpakai, kalian bisa menyumbangkannya ke kompak lapak dengan cara langsung mendatangi kantor pusatnya di Jalan Al-Islamiyah No. 36, Sukabumi Selatan, Jakarta Barat. Atau bisa juga ke kantor cabang kompak lapak di daerah-daerah lain seperti di Jogja, Malang, Surabaya, Ternate, Lampung, Mataram, dan 10 daerah lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Tapi jika ingin berdonasi, kalian harus ingat pesan Dewi ini ya. Untuk para penyumbang pakaian layak pakai, benar-benar menyumbangkan pakaiannya yang layak pakai. Karena sampai saat ini tim sortir masih mendapatkan pakaian yang tidak layak pakai. Satu karung atau misalnya satu plastik terus dikirim ke kami dan itu tidak layak. Jadi bagian tim sortir sendiri sudah langsung buang. Kalau kita ingin menyumbangkan pakaian, berikan yang terbaik untuk saudara kita yang akan kita sumbangkan. Ukurannya ketika kita ingin menyumbangkan pakaian, kita mau tidak dapat pakaian sumbangan seperti itu. Itu dia sahabat saliha, cerita dari satu komunitas inspiratif bernama Kompang Lapak. Semoga dengan adanya komunitas ini, kita bisa tersadar bahwa donasi bukan hanya sekedar memberi, tapi memberi dan menghargai saudara-saudara kita yang akan kita sumbangkan. Itu dia sahabat saliha, informasi menarik dan inspiratif saliha di pagi ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa juga untuk tetap saksikan saliha besok jam setengah 6 pagi. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!